Halo selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya Iqbal Birmansyah di channel Jagat Upwork Kali ini saya akan mereview Vespa PS bermesin Matic teman-teman Oke memang ada beberapa alasan kenapa saya merombak Moto Vespa ini menjadi mesin Matic Jepang karena saya memakai Vespa ini sehari-hari teman-teman, jadi agar lebih praktis dan efisien dan juga minim trouble Nah ini dia penampakan mesinnya Ya seperti ini, ini mesin Untuk pemasangannya tidak terlalu sulit, cuman saya sedikit rompak di bagian tengah Vespa ini adalah Benjolan ini karena ini ada blok dari mesin motor itu sendiri Karena tembus, makanya saya tutup pakai plat buatan seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ya Cukup enak kalau buat sehari-hari, karena ini tinggal gas sama harim aja Nah ini yang sisi sebelah kanannya Saya menggunakan trombol ring 8 dan velg banji ring 10 Trombolnya ini ada sedikit yang saya ubah Seperti ini ya Ya Mungkin sekilas dari luar tidak terlalu kelihatan bahwa ini mesin Matic, cuman sebenarnya ini mesinnya sudah saya ganti menggunakan mesin Jepang Untuk proses pengerjaan kurang lebih sekitar 1 minggu saja Dari Vespa nya utuh, terus kita rombak pakai mesin motor Jepang Dan budgetnya pun juga tidak terlalu besar teman-teman Karena saya kebetulan ada mesin motor nganggur di rumah Jadi saya pakai untuk merombak Vespa ini Lalu ini joknya seperti ini Nah ini langsung mesin-mesin biasa tidak pakai oli samping Seperti ini penambahkannya dari belakang Oke mari kita tes teman-teman Ini seperti ini Oh iya ini untuk rem sebelah kiri, ini rem belakang Ini rem depan Kita coba hidupkan Ini starter nya disini teman-teman Bunyinya memang tidak Sekasar Vespa ya Tapi segelas memang tidak terlihat seperti mesin Matic Nah ini untuk lampu utama Matic-tip Matic-tip Misen Ini perakson Nanti kita akan coba test ride di jalan teman-teman Oke kita bakalan coba jalan pakai motor ini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati